Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala asyarafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Alhamdulillahirrabbilalamin Kita masih diberi nikmat sehat Sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh Baik, di pembelajaran kita kali ini Kita akan belajar tentang Baru, yaitu tentang cahaya dan optik Dengan sebab pemantulan Sebelum kita mempelajarinya lebih lanjut Kita berkenalan dulu dengan kompetensi dasarnya Kompetensi dasar 3.12 Menganalisi sifat-sifat cahaya Pembentukan bayangan pada bidang datar dan lengkung Serta penerapannya untuk menjelaskan Proses penglihatan manusia Mata serangga Dan prinsip kerja alat optik Terus yang 4.12 Menyajikan hasil percobaan tentang Pembentukan bayangan pada cermin dan lensa Untuk materinya Yang pertama yaitu tentang Pemantulan pada cermin Terus ada pembiasan pada lensa Kalau nanti waktunya cukup Kita tambahin dengan alat optik Terus untuk bahan ajarnya Yang pertama ada Buku elektronik IPA kelas 8 Silahkan Jika masih ada yang belum punya Silahkan di-download dan dipelajari Terus ada handout Tentang optik Baik langsung saja Untuk materi kita kali ini Kita akan belajar tentang cermin Di sini cermin ada Dua macam Nanti ada cermin datar Sama cermin cekung Yang cembungnya akan kita bahas Di pertemuan selanjutnya Baik Untuk cermin Cermin itu merupakan Benda yang dapat Memantulkan cahaya Jadi salah satu Sifat cahaya Itu dia bisa dipantulkan Dan bisa dibiaskan Kalau dipantulkan Itu memakai cermin Kalau pembiasan Itu memakai lensa Nanti kita akan Bahas di pertemuan selanjutnya Cahaya sebagai gelombang Dapat memantul Jika mengenai suatu benda Pemantulan cahaya Sesuai dengan hukum Pemantulan yang digemukakan Oleh Snellius Yaitu Satu Sinar datang Sinar pantul Dan garis normal Terletak pada Satu bidang datar Dan yang kedua Sudut datang Sama dengan Sudut pantul Hukum Snellius ini Bisa kita lihat Di grafis gambar Berikut ini Misalkan disini Ada senter Sebagai sumber cahaya Cahayanya ini Akan dikenakan Pada sebuah Cermin datar Kenapa pakai cermin Karena cermin Itu memantulkan Hampir semuanya Bisa dikatakan Dan semuanya Sinar yang datang Jadi kita memakai Cermin datar Jadi sinar datang Garis normal Ini garis normal Apa itu garis normal? Garis normal itu adalah Garis yang tegak lurus Terhadap bidang datar Bidang datarnya disini Adalah sebuah cermin Menurut hukum Snellius Sinar datang Garis normal Dan sinar pantul Itu terletak pada Satu bidang datar Jadi kalau Misalkan Di antara ketiga Garis ini Kita lihat Dari samping Itu mereka Saling berhimpitan Satu sama lain Yang artinya Mereka berada Di satu bidang datar Itu hukum Snellius yang pertama Yang kedua Sudut sinar datang Sama dengan sudut sinar pantul Sudut sinar datang Itu sudut Antara sinar datang Sama garis normal Ini sudut sinar datang Kalau sudut sinar pantul Itu adalah sudut Di antara Garis normal Dan sinar pantul Jadi seperti itu Berdasarkan hukum Snellius ini Mungkin jika ada yang masih bingung Silahkan ditanyakan nanti Ya Kalau tidak Kita bisa lanjut Ke slide berikutnya Ya Berdasarkan hukum Snellius tadi Kita bisa menentukan Letak bayangan Ya Pembentukan bayangan Pada Cermin datar Ya Di sini ada mata pengamat Di sebelah kanan Terus ada Sebuah benda Dalam hal ini Diwakili oleh Botol Ya Sebuah botol susu Ya Berdasarkan hukum Snellius Kita pakai hukum Snellius Ada dua titik ya Titik yang bagian atas Sama titik bagian bawah Di titik bagian atas Ini Kita bisa Memakai Dua macam sinar Yang arahnya Berbeda ya Satu yang warna biru Dan yang kedua warna hijau Ya Yang warna biru Sekarang Sinar Datang Ya Akan dipantulkan Nah Dipantulkan ke sana Nah Terus Yang hijau Ini Sinar datang Ke arah bawah Kemudian dipantulkan Sesuai dengan hukum Snellius Ya Terus Dari sinar pantulnya ini Yang warna biru Itu akan Ditarik perpanjangan Sinar pantul Ke bawah Dan yang warna hijau Juga demikian Sinar pantulnya Itu kan yang ini Ya Ditarik Ke atas Sampai Terbentuk Sebuah perpotongan Garis perpanjangan Sinar pantul Ya Di titik atas Nah Di titik atas ini Merupakan Tempat Bayangan Untuk Tutup botolnya Untuk mulut botolnya Di sini Ini bendanya Ini bayangannya Begitu juga Untuk yang Bagian bawah Ya Itu juga sama Pakai hukum Snellius juga Ya Sinar pantulnya Ini memakai perpanjangan Sinar pantul Apakah cuma Satu Ya Dua juga bisa Ya Apakah cuma dua Sebenarnya Pemantulan cahaya Itu terjadi Secara acak Dan banyak sekali Berkasnya Kalau misalkan Kita gambar Semuanya Maka kita akan Menjadi sangat bingung Ya Terutama kalian Pasti akan sangat bingung Jadi Cukup diwakili oleh Dua Berkas sinar Saja Untuk yang bagian atas Yang bagian bawah Satu Atau dua Berkas sinar Juga gak apa-apa Sebenarnya Seperti itu Baik Ada pertanyaan Oh ya Untuk Sifat bayangan Yang dibentuk Oleh Cermin datar Ya Coba kamu perhatikan Disini Jarak antara Benda ke cermin Atau bisa dijemput Dengan jarak Benda Dengan jarak Bayangan Jarak antara Cermin dan Bayangan Itu sama atau tidak Jelas sama ya Terus ukurannya Ukurannya juga sama Sehingga Sifat bayangan Yang dibentuk oleh Cermin Datar Yaitu Maya Tegak Sama Besar Saya ulangi lagi Sifat bayangan Yang dibentuk oleh Cermin datar Yaitu Maya Tegak Dan sama Besar Bayangannya Maksudnya ya Jadi seperti itu Baik Silahkan ditanyakan Kalau bingung Kalau tidak Kita lanjut Ke Cermin Cekung Cermin Cekung Yaitu Cermin Lengkung Yang bagian Cekungnya Merupakan bagian Yang dapat Memantulkan Cahaya Yaitu Bagian yang Mengkilap Bagian yang Memantulkan Cahaya Bagian yang Mengkilap Oke Cermin Cekung ini Memiliki Sifat Mengumpulkan Cahaya Atau Convergen Coba Diperhatikan Misalkan Ini Sebuah Cermin Yang berbentuk Bola Ini Merupakan Cermin Yang berbentuk Bola Jadi ada Bola Terus Itu bersifat Sebagai Cermin Artinya Ada bagian Yang mengkilap Yang berfungsi Untuk Memantulkan Cahaya Oh iya Disini ada Pusat Kelengkungan Atau Jari-jari Kalau kita Membuat Sebuah Lingkaran Kan Setiap Lingkaran Atau Setiap Bola Itu Pasti Punya Jari-jari Nah Ini Jari-jarinya Di Tengah Terus Kemudian Dari Cermin Yang berbentuk Bola Ini Kita Iris Nah Sehingga Tinggal Sebagian Saja Nah Bagian Yang melengkung Yang cekung Ini Itu adalah Bagian Yang Memantulkan Cahaya Atau Bagian Yang Mengkilap Ya Jadi Seperti Itu Itu Definisi Dari Cermin Cekung Nah Sekarang Bagian Dari Cermin Cekung Ya Sudah Kalian Ketahui Tadi Bahwasannya Di Tengah-tengah Sini Itu Ada Jari-jari Jari-jari Kelengkungan Atau Kita Menyebutnya Dengan R Kalau Di Matematika Ya Terus Antara M Sama Cermin Itu Terdapat Sebuah Titik Namanya Titik Fokus Titik Fokus Di Sini Merupakan Titik Tempat Berkumpulnya Cahaya Ya Jadi Ketika Ada Cahaya Dari Ara Sembarang Kemudian Cahaya Itu Mengenai Sebuah Cermin Cekung Maka Semua Berkas Cahaya Tadi Akan Dipantulkan Menuju Ke Suatu Titik Namanya Titik Fokus Letaknya Disini Ya Dan Nilai Dari Titik Fokus Atau F Itu Sama Dengan Setengah Dari Jari-jari Kelengkungan Sehingga 2 Kali F Sama Dengan R Oke Terus Ada Satu Garis Ya Yang Arahnya Ini Horizontal Ini Merupakan Sumbu Utama Ya Sebagai Garis Bantu Untuk Menggambar Atau Menentukan Sebuah Arah Berkas Cahaya Jadi Seperti Itu Oke Selanjutnya Ya Ada Beberapa Sinar Istimewa Sinar Istimewa Ini Adalah Sinar Yang Mudah Untuk Digambar Yang Tujuannya Adalah Untuk Memudahkan Kita Dalam Menggambar Atau Menentukan Posisi Atau Letak Suatu Bayangan Sinar Istimewa Yang Pertama Sinar Datang Yang Sejajar Sumbu Utama Akan Dipantulkan Melalui Titik Fokus Jika Ada Sinar Datang Yang Sejajar Sumbu Utama Dia Akan Dipantulkan Melewati Sinar Istimewa Yang Kedua Jika Ada Sinar Datang Dari Titik Fokus Dari Bawah Dari Atas Juga Boleh Pokoknya Lewat Titik Fokus Maka Sinar Itu Akan Dipantulkan Sejajar Dengan Sumbu Utama Jadi Ketika Ada Sinar Dari Sini Mengenai Cermin Cekung Dia Akan Dipantulkan Sejajar Sumbu Utama Terus Yang Ketiga Jika Ada Sinar Datang Melewati Pusat Kelengkungan Cermin Dia Akan Dipantulkan Balik Melewati Pusat Kelengkungan Cermin Jadi Tidak Dibelokkan Jadi Seperti Itu Merupakan Tiga Sinar Istimewa Pada Cermin Cekung Kita 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 Bisa Melihat Dari Dari Sini Ini Contoh Sinar Istimewa Misalkan Disini Ada Laser Kemudian Cahayanya Dikenakan Ke Cermin Cekung Sinar Datang Sumbu Utama Akan Dipantulkan Lewat Titik Fokus Terus Gambar Yang Kedua Sinar Yang Melewati Titik Fokus Akan Dipantulkan Sejajar Sumbu Utama Dan Yang Ketiga Sinar Yang Melewati Pusat Kelengkungan Dia Akan Kembali Lagi Ke Tempat Atau Tempat Cahaya Tadi Lewat Jadi Seperti Itu Yang Berikutnya Ini Ada Persamaan Cermin Cekung Ada Rumusnya Sedikit Cuma Dua Rumusnya Itu 1 Per F Sama Dengan 1 Per S Ditambah 1 Per S Aksen Aksen Itu Dapat Atas 1 S Aksen F Disini Adalah Jarak F F Disini Adalah Jarak F F F F Satu S S Disini Adalah Jarak Benda Dan S Aksen Ini Adalah Jarak Bayangan Jarak Bayangan Ini Dia Akan Bersifat Nyata Jika Nilainya Itu Positif Hasilnya Positif Angkanya Dan Bayangan Ini Akan Bersifat Maya Jika Dila Bernilai Negatif Nyata Atau Maya Itu Bedanya Disini Jadi Kalau Bayangan Nyata Itu Bayangan Yang Kalau Kita Pengen Melihat Bayangan Itu Kita Memerlukan Sebuah Layar Seperti Halnya Kita Melihat Bayangan Pada LCD Proyektor Itu Kan Kita Membutuhkan Layar Tanpa Adanya Layar Kita Tidak Bisa Melihat Bayangan Pada LCD Proyektor Sedangkan Kalau Bayangan Maya Maya Itu Kita Tidak Butuh Layar Itu Kita Sudah Bisa Melihat Seperti Kita Melihat Bayangan Di Termin Datar Itu Kan Kita Tidak Butuh Layar Untuk Melihat Bayangan Kita Bayang 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 Yang Berikutnya Ada M M Itu Perbesaran Bayangan M Sama Dengan Tanda Mutlak Tanda Mutlak Ini Artinya Nilainya Pasti Positif Meskipun Ada Negatif S Aksen Dibagi S Jadi Nanti Kalau Hasilnya Negatif Berarti Negatif Nelangkan Untuk Mencari Perbesaran Bayangan Atau Bisa M Sama Dengan H Aksen Dibagi H H Aksen Tinggi Bayangan H Saja Tinggi Benda Satu Dalam Sentimeter Semua Yang Berikutnya Contoh Soal Bisa Dilihat Sebuah Benda Yang Tingginya 20 Sentimeter Diletakkan 10 Sentimeter Di Depan Sebuah Cermin Cekung Yang Memiliki Titik Fokus Atau Jarak Fokus 15 Sentimeter Hitunglah Letak Bayangan B Perbesaran C Tinggi Bayangan Langkah Pertama Silahkan Ditulis Apa yang Diketahui Tinggi Bayangannya 20 Titik Fokus 15 Dan Jarak Bendanya 10 Sentimeter Jarak Bayangannya Berarti Kita pakai Rumus Untuk Menjawab Yang A Kita pakai Rumus 1 Per F Sama Dengan 1 Per S Ditambah 1 Per S Aksen Kita Masukkan Angkanya F 15 S Ini 10 Dan S Aksen Ditanyakan Sehingga Tetap Oke Ini Jadi Kita Melakukan Penjumlahan Pecahan Terus Karena Yang Ditanyakan Itu Yang Berada Di Sebelah Sini Maka Seper Sepuluh Dipindah Jadi Nilainya Negatif Sehingga Diperoleh Seper 15 Dikurangi Seper Sepuluh Sepuluh Seper 15 Dikurangi Seper Sepuluh Kan Tidak Sama Penyebutnya Maka Ini Perlu Disamakan Penyebutnya Berapa Berarti 15 Sama 10 Ini kan KPK 30 Berarti 15 Dikali Berapa Supaya Jadi 30 Dikali 2 Maka Yang Atas Kalikan 2 2 Yang Bawah 10 Dikali Berapa Sama Dengan 30 Dikali 3 Karena Penyebutnya Dikali 3 Maka Pembilangnya Dikali 3 3 3 Sehingga 2 Per 30 Dikurangi 3 Per 30 Sama Dengan Negatif 1 Per 30 Karena Ini Yang Masih 1 Per S Aksen S Aksen S Aksen S Dengan Negatif 30 Per 1 Sama Dengan Negatif 30 cm Jadi Seperti Itu Baik Untuk Yang B Untuk Mencari Perbesaran Bayangan Kita Pakai Rumus Yang Tanda Mutlak Dari S Aksen Per S S Aksen 30 S 10 Kok Tidak Negatif Karena Sudah Dimutlakan Tanda Negatif Ini Bisa Dihilangkan Khusus Untuk Mencari Perbesaran Bayangan 30 Bagi 10 Nilainya 3 Sehingga Perbesaran Bayangan Yang Dihasilkan Adalah 3 Kali 3 Kali Dari Ukuran Bendanya Jadi Ukuran Bayangannya 3 Kali Dari Ukuran Bendanya Baik Untuk Yang C Untuk Mencari H Aksen Kalian Boleh Memakai Rumus Yang Ini M Sama Dengan H Aksen Dibagi H M 3 H Aksen Dicari H 20 Dibur 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 Dari Dari Sini Ini H Tar Sini 20 Oke Sehingga Kita Bisa Pindah Ruas Jadi 3 Kali 20 Sama Dengan 60 cm Jadi Tinggi Bayangannya Itu Sama Dengan 60 cm Ukuran Bendanya 20 Ukuran Bayangannya 60 Kan 3 Kalinya Jadi Seperti Itu Baik Jika Ada Pertanyaan Silahkan Ditanyakan Jika Tidak Ada Ini Ada Soal Sama Dengan Soal Yang Barusan Bedanya Disini Kamu Saya Suruh Melukiskan Gambar Jadi Gambar Ini Kamu Lukiskan Sinar Datang Sejar Sumbu Utama Ditarik Garis Ke Cermin Kemudian Dipantulkan Lewat Titik Fokus Dari Benda Sini Titik Fokus Sejar Sumbu Utama Nanti Perpotongan Garis Itu Merupakan Letak Bayangannya Jika Masih Bingung Bisa Lihat Sumber Referensi Yang Lain Bisa Melalui Video Di Youtube Bisa Melalui Buku Atau Bisa Tanya Langsung Ke Saya Contoh Soal Yang Lain Bisa Dilihat Di Buku Cetak Halaman 185 Sampai 186 Soalnya Seperti Ini Sebuah Benda Yang Memiliki Tinggi 4 cm Diletakkan Sejauh 15 cm Di depan Cermin Cekung Jadi 15 cm Ini adalah Jarak Benda Atau S Cermin Cekung Yang memiliki Jarak Fokus 10 cm Jarak F 10 cm Dari Cermin Ke Titik Fokus Ini 10 cm Dari Cermin Ke Benda Ini 15 cm Seperti Gambar Tentukan A Lukisan Atau Gambar Di akran Dari Sinar Kamu Harus Gambar Seperti Ini Kemudian Ditambah Dengan Jalannya Sinar Istimewa Sinar Datang Sejajar Suma Utama Sinar Melewati Titik Fokus Dipantulkan Sejajar Suma Utama Yang B Jarak Bayangan Kamu Hitung Seperti Rumus Yang Disoal Yang Tadi Jarak Bayangan Atau S Aksen Yang C Perbesaran Bayangan Atau M Silahkan Dicari Dan Yang D Tinggi Bayangan Silahkan Dicari Mungkin Cukup Sampai Disini Pembelajaran Kita Hari Ini Semoga Menjadi Ilmu Yang Bermanfaat Jika Ada Pertanyaan Silahkan Ditanyakan Langsung Ke Saya Akhiran Wabillahi Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh